Anjang aseo, hai sobat anda, terima kasih ya masih terus mampir ke Andaliman Books TV Di tajuk Ngomong Korea kali ini kita akan membahas tentang Chagi Soge Chagi Soge artinya adalah perkenalan diri Chagi artinya adalah diri sendiri, Soge artinya perkenalan Materi perkenalan diri kali ini disarikan dari kedua buku ini Damigo Books merupakan kelompok penerbit dari Andaliman Books Nah perkenalan diri dalam bahasa Korea namanya adalah Chagi Soge Nah kita bisa punya dua gambaran disini ya Perkenalan diri dalam situasi yang formal dan juga dalam situasi yang santai Keduanya Sopan Oke unsur-unsur perkenalan diri ada apa sih? Yaitu dari pembuka, kemudian isi, lalu penutup Kita mulai dari pembukanya dulu disini berupa salam Udah kita bahas ya, udah pernah kita bahas tentang salam di video sebelumnya Kemudian ada isi, kemudian nanti ada penutup Oke kita mulai dari sopan formal dulu Kita lihat salamnya disini Salamnya ada Anyong Hashim Mika Anyong Hashim Mika Nah biasanya setelah kita memberi salam itu Kita akan menandukan badan 90 derajat Karena ini perkenalan diri ya Jadi membungkukan badan sekitar 90 derajat Kemudian biasanya isi dalam perkenalan diri itu ada nama, umur, asal gitu ya Nah disini ada nama, kelihatan ya Yang warna biru nama Nah bagaimana cara kita memperkenalkan nama? Itu dengan cara seperti ini Conen ini artinya adalah saya, imnida bisa kita setarakan dengan adalah Saya adalah nama Contohnya namanya adalah minsu Conen minsu imnida Saya adalah minsu Oke kita lanjut ke bagian yang kedua Yaitu dengan umur Oke ini umur Coba kita baca C Nahinen Umur Ibnita C Nahinen Umur Ibnita Oke C Nahinen C itu artinya saya Tapi sebagai penanda kepemilikan Nahi artinya umur Berarti umur punya saya Umurnya saya Umur saya Umur saya Ibnida tadi apa? Adalah ya Adalah Sekian Nah Untuk tabel umur akan saya berikan berikut ini Nah ini dia Tabel dari umur yang saya bilang tadi ya Oke kita lihat disini Ada umur 1 sampai 100 Oke coba kita lihat Bagian 1 sampai 10 dulu Nah ini angka satuannya ya berarti ya Yaitu angka Angka lalu ditambahkan dengan satuan Satuannya Sal Ya sal ini artinya Tahun Tapi khusus untuk umur Khusus untuk umur Kita lihat Kalau 1 tahun berarti Han sal 2 tahun Tuh sal Dan seterusnya 9 tahun Ahob sal Nah Kemudian Kemudian kalau misalkan kita mau nyebut belasan Angka 1 sampai 9 tadi Kita tambahkan dengan Angka 10 di depannya Yaitu Yol Contohnya angka 1 tahun itu Han sal Kalau 11 tahun 10 dan 1 Berarti Yol Han Sal Sama halnya Kayak 20 20 punya angkanya sendiri Yaitu Semu sal Semu sal Nah kalau mau nyebut 21 25 27 Semul Tinggal kita tambahkan dengan angka satuan tadi 1 sampai 9 Contohnya 26 Semul Yosos sal Semul Yosos sal 30 Soren sal Kalau mau 39 Soren Ahob sal 40 Mahan sal 43 Mahan se sal Dan seterusnya Jadi konsepnya seperti itu ya Tinggal kita Ingat bagian ininya Lalu nanti kita tambahkan dengan Satuan Nah ini 50 60 70 80 90 Sun sal Yesun sal Iren sal Yoten sal Dan Han sal Nah contoh yang Minsu tadi ya Minsu Minsu Umurnya 20 Tahun Berarti Semu Sal Cenainan Semusal Imnita Oke kemudian Tadi setelah kita bahas tentang umur Kita lanjutkan Bagian Asal Susunannya menjadi Cenan Negara Saram Imnita Artinya apa Cenan tadi sudah kita bahas di atas Ya betul Saya Negara Negara Saram Imnita Imnita apa Imnita Ya Imnita artinya Adalah Saram Orang Saya Adalah Orang Negara Misalkan kayak Minsu tadi Orang Negara Korea Berarti Cenan Hangguk Saram Imnita Kalau kita orang Indonesia Berarti bagian negara ini Kita ganti dengan Indonesia Cenan Indonesia Saram Imnita Oke lanjutnya Kita ke bagian Nah ini tempat tinggal kita saat ini Jadi di sebuah kota yang sedang kita tinggalin saat ini Atau mungkin kita orang dari negara tertentu dan tinggal di negara lain Bisa juga kota ini kita ganti dengan negara tersebut Oke bagaimana cara bacanya Cega Kotae Salgo Ismnita Cega Kotae Salgo Ismnita Cega itu artinya saya juga Saya Kotae di kota E ini artinya adalah di Di kota Salgo Ismnita Salgo Ismnita artinya Sedang tinggal Berarti kalau kita artikan secara keseluruhan Saya Sedang Tinggal di Kota Contohnya Misalkan kita tinggal di kota Jakarta Cega Jakartae Salgo Ismnita Atau Minsu tadi ya Dia sedang tinggal di Busan Oke Cega Busane Salgo Ismnita Semnita Nah yang terakhir disini adalah bagian penutup Ya bagian penutupnya adalah Manasol Banggap Semnita Manasol Banggap Semnita Artinya apa? Senang bertemu dengan Anda Oke Kita baca secara keseluruhan Annyong Asimnika Sonen Minsu Imnita Zenainan Semusar Imnita Sonen Hangguk Saram Imnita Jega Busane Salgo Ismnita Manasol Banggap Semnita Oke Baiklah Kita contohkan Perkenalan diri secara formal Dengan Pakai profilnya Minsu Tadi ya Oke langsung aja kita praktekin ya Nah Supaya lebih baik lagi Supaya lebih bagus lagi Silahkan letakkan tangan kalian di atas perut Kemudian baru kalian mulai dengan salam Setelah salam nanti keadaan menunduk 90 derajat Contohnya seperti ini Annyong Asimnika Seperti itu ya Oke langsung kita praktekin keseluruhannya Annyong Asimnika Sonen Minsu Imnita Jena Inen Semusar Imnita Sonen Hangguk Saram Imnita Sonen Busane So Salgo Ismnita Manasol Banggap Semnita Nah Seperti itu kurang lebih Itu tadi Perkenalan diri secara formal Nah sekarang kita pakai yang Santai Susunannya sama Yaitu dari salam Nama Umur Negara Kemudian Tempat tinggal Cuman berbedanya Coba perhatikan Ya bagian Belakangnya ya Ya ini K Da 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 Sementara ini Yu 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 Oke coba kita lihat Salamnya dari Anyong Asimnika Menjadi Anyong Asimnika Kemudian Kita masuk ke bagian nama Coba perhatikan disini Ada dua ya Ada dua Ieyo Kemudian Yeyo Ini juga Yeyo Yeyo Dan sementara Yang ini juga Yeyo Yeyo Lalu apa bedanya Bedanya adalah Jika nama kalian Itu berakhiran dengan Konsonan Maka tambahkan dengan yang Ieyo Jika nama kalian berakhiran Vokal Huruf paling akhirnya vokal Maka tambahkan Yeyo Contohnya Namanya adalah Sumin 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 Huruf paling akhirnya apa Ya Min kan Berarti kita tambahkan Dengan I Yeyo Contohnya Kemudian yang kedua Ada Minsu Sumin dan Minsu Mungkin kembar Oke Huruf paling akhirnya apa U Ya U Ditambahkan dengan Yeyo Jadi tergantung dari huruf paling akhir Ya ini paling akhir Konsonan Ini paling akhir Vokal Umusnya jadi gini Konsonan Ditambahkan Iyeyo Tentara Vokal Ditambahkan Yeyo Oke Kemudian Masuk ke bagian yang umur Nah kalau umur ini Karena semua Satuan umur itu Pakai sal Sal ini artinya Tahun Tapi khusus untuk umur Maka Ini kan berakhiran konsonan Maka yang kita pakai adalah Iyeyo Jadi ini kita buang Itu ya Oke Coba kita masukkan dulu Tadi bagian Nama dulu Kita pakai Minsu aja ya Sonen Minsu Yeyo Kemudian Sienainen Masih ingat umurnya Minsu berapa? 20 Berarti Semusari Yeyo Oke kita lanjut Ke bagian negara Sama ya Sama tinggal Korea Lalu Saram Nah yang terakhirnya aja ya Kita ganti yang berbeda Karena disini ada Saram Kan Konsonan ya Berarti yang kita pakai Yang Iyeyo Yang ini kita gak pakai Berarti menjadi Sonen Hangguk Saram Iyeyo Sonen Hangguk Saram Iyeyo Masuk ke bagian Tempat tinggal Nah karena tempat tinggal Bentuknya udah seperti ini Gak perlu milih ya Pakai Iyeyo Iyeyo Jadi kita langsung masukkan aja Oke Jika Kau tanya mana tadi Minsu Busan Jika Busane Sargo Isoyo Kemudian bagian yang terakhir Bagian Penutup ya Disini tadi Manasobanggap Semnida Nah kalau yang ini bedanya Manasobanggawoyo Banggap Semnida Dan Manasobanggawoyo Oke langsung aja Coba kita praktekkan Perkenalan diri yang santai ini Dengan profilnya Minsu lagi ya Oke kita sekarang Masuk ke latihan Untuk bentuk perkenalan diri yang Sopan tapi santai Seperti tadi Tangan di atas perut Lalu salam dulu Baru nunduk 90 derajat Oke seperti ini Kita mulai aja Nah itu tadi Pembahasan kita Tentang Jagi Soge Jangan lupa terus berlatih ya Agar belajar kita itu Lebih efektif Kita perlu Referensi yang berkualitas Jangan khawatir Anda Liman Books Punya banyak Rekomendasi Referensi yang berkualitas Cek infonya Di akhir video ya Kami tunggu ya Saran dan kritiknya Di kolom komentar Jangan lupa juga Untuk like Share Dan subscribe Juga klik Tombol loncengnya Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa